Assalamualaikum Macam-macam macam manusia disini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kumis gimana kabarnya semua di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat Oke jumpa lagi dengan saya Feni Rama Dan hari ini saya sedang berada di TPU Jurukurut Teman-teman semuanya pasti tau dong posisinya dimana Letaknya dimana Dan tidak jauh dari lokasi Jakarta Masih di tengah-tengah Nah untuk teman-teman semua Kalau kita mengenal kata jurukurut Pasti teman-teman taunya itu Persoalan tentang pastur kepala buntung Tapi gak Hanya hari ini kita ngebahas soal itu Ternyata disini Ada sebuah makam wali Tapi malam ini saya gak sendirian Tentunya saya ditemani oleh Habib Muhammad Noval Syami Al-Bartas Apa kabar Habib? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Alhamdulillah Nah Bip Kita udah berada di jurukurut nih Kan kalau denger cerita di jurukurut kan Yang dibahas soalnya masalah Hantu kepala buntung terus Pastur Pastur kepala buntung Nah ternyata disini tuh ada makam ya Bip? Ada makam Satu makam wali Allah Yang terkenal juga namanya Wansalim Wansalim Al-Maghribi Wansalim bin Abdullah Al-Maghribi Oh jadi kalau kita denger kata-kata itu Berarti masih ada keturunan dari Rasulullah Habaib ya Bip ya? Habaib juga Nah aku pengen tau nih Tentunya sobat-sobatku mis di rumah Juga pengen tau Kok bisa ada Seorang makam wali Allah disini Itu sejarahnya gimana? Wah panjang banget sebenarnya sejarahnya Oke Jadi kita langsung aja ya Bip ya Sebelum itu kita zero dulu ya Bip ya Oke Sahabat-sahabat Sobatku mis Ikuti langkah-langkah kita bersama Let's go Bip ini posisinya di dalam? Iya di dalam Oke Ya silahkan Habib duluan Asalim Bentar ya Kita buka sepatu dulu Oke Assalamualaikum Ijin Assalamualaikum Kita buka dulu ya Bip ya Iya Jadi sobatku mis kita buka dulu Biar kita bisa melihat Di atas Di atas Langsung cari dari maka tadi Habib aja deh Ini makam beliau Sayyid Seh Waliy Allah sebenarnya disitu tulisnya Terkenalannya Wansalim Jurupul Terkenalannya di daerah Jurupul Jadi Kita buka di hadil ya Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Ya Jadi Kita duduk aja Bip Biar lebih enak kita ceritanya Boleh Jadi Wansalim ini Salah satu Keturunan Rasulullah Rasulullah dari jalur Seinahsan Makanya dia punya Gelar atau Namanya kalau kita bilang Marge Margenya Al Maghribi Al Maghribi Kayaknya kalau kita denger Kata Al Maghribi Itu Jarang ya Bip Form kayak gitu ya Bip Jarang Di Indonesia itu jarang Banyak Banyak Yang datang ke sini Biasanya Pelajar Jadi pelajar Yang mau ujian Atau Apa namanya Calon-calon PNS Yang ingin dapatkan Satu Hajatnya Biar keterima Atau lulus Biasanya Ziarannya Kasih Jadi gini Mungkin Kita memang kan Kalau Mohon tetap ya Minta ke Allah SWT ya Bip ya Nah memang Beliau-beliau ini kan Tentunya banyak Karomahnya Jadi Setelah yang kita minta Memang kita minta kepada Allah dan kita berharap Ya semoga karomah-karomah itu Kita dapatkan juga ya Bip ya Karena Kalau dalam Agama Islam Kita Ziaran Ini kan memang Banyak di luar sana pun Banyak yang bilang Ngapain Minta-minta ke makam Nah sebenarnya kan kita Nggak minta ke makam Tapi kita ini Mendoakan Sohibul Magom Kita mendoakan Siapa yang disini Dan disini termasuk Wali Allah Yang mungkin Derajatnya Atau magomnya itu Tempatnya lebih dekat Ke Allah kan Karena Wali Allah Yang dicintai sama Allah Nah kita mendoakan Beliau Supaya Beliau ini Juga mendoakan Apa yang kita mau Jadi hakikatnya Ziaro itu seperti itu Seperti itu Jadi tetap Kita butuh Wasilah kan namanya Kita butuh Wasilah itu Perantara Perantaranya Beliau ini Wali Allah Yang lebih dekat ke Allah Kita minta Doa sama beliau Beliau-beliau pun Menyampaikan Di barikata ke Allah Berarti kalau Begitu Beliau ini Masih golongan Wali Allah Ya Beb Nah berarti kan Kalau kita lihat Dengan ada Makomnya beliau disini Sedangkan beliau itu kan Sudah beratusan tahun Tentunya ada sejarah Yang dimana Beliau itu penyiar agama Islam Ya Jadi Ada yang ngomong juga Beliau ini Salah satu Pencetus Atau pembuat Kitab Saffinatunajah Jadi kitab Saffinatunajah itu Fiki Jadi syariah-syariah Carasolat Tentang Rukun Islam Rukun Iman Cara Wudhu Atau Bebersilah Ibarat Itu beliau yang Harang Oh Masya Allah Ada satu sejarah Yang seperti itu Salah satu yang harang Saffinatunajah Beliau ini Jadi beliau ini Emang Penyebar Penyebar Agama Islam Jadi memang Beliau ini nih Sobat Kumis Beliau ini memang Penyiar agama Islam Khususnya di daerah Jurupurut Jadi memang Banyak hal-hal Yang sudah Dalam sejarah itu Sudah beliau ajarkan Dan memang Kalau Teman-teman Mungkin udah Pernah ada yang kesini nih Sobat Kumis Silahkan komentar Tentunya hari Kamis Itu Arislasa Itu banyak yang Tawasul disini Dan memang Banyak hajat-hajat Yang diminta disini ya Bip ya Selain tadi Habib bilang Kalau pengen Dapat kerjaan Terus pengen Lulus sekolah Gitu ya Memang hajatnya kesini Tapi memang Konsepnya tetap Minta ke Allah Karena yang mengabulkan Itu kan Tetap Gusti Allah Iya Oh jadi Maghribi ini Marganya Marganya Oh oke Jalurnya itu Ke Sainah Hasan Sainah Hasan ya Kan memang Cucunya Rasulullah Ada dua Sainah Hasan Dan Sainah Hussein Nah kalau Habib Jadi saya di mana Kalau saya jadi Sainah Hussein Oh gitu Kalau beliau ini Dari Sainah Hasan Oke Nah kalau Pernah nggak Habib Dengar bahwa Beliau ini Ada keluarga disini Atau memang punya Terah keturunan Dari mana Habib Jadi Santernya Sebenarnya Kalau kita lihat Di media-media luar Kalau kita buka Google Wan Salim Wan Salim Sejarah Wan Salim Bilok Murud Ada memang banyak Sejarah yang sama Beliau ini Dikatakan keturunannya Mbah Priuk Habib Hasan Bin Muhammad Al-Haddad Tapi ternyata Sebenarnya Habib Hasan itu Nggak punya keturunan Atau keturunannya Perempuan Beliau ini Sebenarnya Nggak ada keturunan Kita nggak tahu Apa namanya Saya pun pribadi Nggak tahu Beliau ini Nggak ada keturunan Atau ada keturunan Karena Al-Maghribi itu Jarang banget Di Indonesia Kebanyakan itu Ada di Turki Atau di daerah Oman Dari situ Al-Maghribi Ada yang mau interaksi Nggak apa-apa Jadi Sobat Kumis Saatan Tadi Saya menjelaskan Ternyata ada satu Mungkin sosok Leluhur Atau apa Yang berkomunikasi Berinteraksi lah Ke TVB Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Kalau boleh tahu Yang di sini Ada satu Interaksi Di luar Ada yang Jaga di sini Oh yang jaga di sini Boleh tahu namanya Kamu siapa Siapa Ini ada Ini ada Ada Teningsi Ada juga Hasbi Hasbi Di sini Jadi kita di sini Cuma Ingin menerangkan ke Sahabat-sahabat Kenapa Siapa Ningsi Hati-hati 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 Hati Kenapa Selamat 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 Kenapa Apa ada yang harus dihindari atau yang harus tidak dilakukan Jangan terlalu malam Jangan terlalu malam Pulangnya atau Oke Makanya kita di sini Di sini Di sini kita cuma Ingin menerangkan Siapa Sosok belia Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Shalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum terimakasih banyak cintin, cintin ya cintin ya ya doain kita semua biar lancar biar lancar biar segala urusannya lancar ya 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 selamat menikmati jadi memang disini banyak yang jaga bib dari memang dari islam yang jaga dan baik-baik semua tapi pada satu panglimanya itu memang yang saya lihat justru panglimanya malas macan sosoknya macan sosoknya macan panglimanya yang jaga di luar sini dua situ macan bib cuma memang ada sosok ya beliau itu memang Masya Allah ya dikelilingin oleh para ada pun ada jin-jin itu jin-jin Islam semua itu jadi memang nah di bilang beliau tuh beratusan tahun memang bener banget karena yang saya rasa tadi itu berat sekali dan dan lidahnya itu memang pasti lidah bahasa ya bukan bahasa kita gitu lebih gitu loh tapi memang beliau itu memesankan kita bahwa kita jangan pernah lepas dari yang namanya salawat gitu syahadat seperti itu jadi pesan beliau seperti itu dan jaga diri baik-baik gitu karena memang zaman sekarang itu udah zaman udah semraut lah bahasanya seperti itu udah udah enggak mengenal hal kebaikan udah udah banyak berkurang jadi harus bener-bener kita bisa memprotek diri ya dengan cara ya tadi keimanan itu salawat syahadat sih pesannya seperti itu jangan melepasin dari kewajiban-kewajiban beragama gitu ibadah apa tuh jangan sampai jangan sampai lepas intinya tuh itu jangan sampai kita tuh manusia tuh enggak punya fondasi intinya seperti itu kata beliau jadi tetap ngomong-ngomong akidah ya Iya walaupun tetap misalnya kita nyari nafkah kerja atau bagaimana tetap kita balik lagi itu harus fondasi kita harus kuat pesan beliau seperti itu tuh coba tumis jadi tetap tetap mau seperti apa kita dalam kehidupan kita mau namanya manusia pasti biangnya dosa lah gudangnya dosa tapi tetap kita harus pegang teguah kita intinya jangan lupa untuk beribadah kepada Allah tapi Alhamdulillah kita disini terima Alhamdulillah kita terima karena memang kan kita juga disini ingin memberitahu kepada sobat-sobat kumis di rumah bahwa kita disini bukan membahas atau bercerita tentang masalah misteri aja tapi disini kita juga membahas ada sejarah ada budaya pokoknya sobat kumis di kumis ini kita paket komplit makanya saksikan terus kita sampai akhir dan tentunya nanti di season terakhirnya kita ada pesan-pesan moral yang bisa sobat kumis ambil kisahnya gitu jadi emang Hai apa saya masih berat sih cuman ya udah gitu ya maksudnya nanti-nanti sampai malam kalau dibukain terus dip ini udah malam sebenarnya bisa sampai subuh iya bisa sampai subuh nanti kita ada yang ada kita kayak itu tapi turhat cerita gitu jadi sebenarnya satu sisi tadi benar senang dia senang kita ada di sini jadi memang memang santernya jeruk purut itu kan balik lagi ke pastur-pastur itu lah apa namanya tanpa kepala kan tapi Alhamdulillah ada beliau kan yang ibarat kata ke satu patok wali itu kan patok bumi patok bumi jadi yang ibarat kata menyinari sini lah yang melindungi daerah sini gitu tapi memang mungkin di luar banyak-banyak jin yang ya adalah cuman memang kan ada memang disini memang ternyata ada kawasan-kawasan yang bersih-bersihnya cuman ya itu dia kan penghormatan gitu tetap ada hal lain seperti itu ya untuk menguji keimanan kita cuman tadi kalau untuk kemas pep ini untuk kameramen kita yang digambarin tadi yang dikasih lihat ke saya tuh lakai mobil jadi makanya harus suruh hati-hati beliau baik banget baik banget beliau gitu ngingetin maksudnya jangan mungkin kalau jangan terlalu malam itu mungkin kalau capek-capek banget jangan sampai ya udah tetap pulang ke bagaimana tetap harus jangan kosong-kosong banget kayak gitu pesannya sih seperti itu jadi yang saya lihat gambaran seperti itu bib ada pesanan nggak udah pokoknya interasinya nggak cuman silakan aja jadi hidup tuh harus imbang dunia akhirat jadi dunia boleh kamu kejar yang namanya hidup bahkan butuh nafkah butuh uang segala macam silakan tapi anggaplah besok juga ada kematian kamu gitu pesannya seperti itu bib nggak banyak tapi kan kena ya iya memang jadi tapi ini bagi beliau emang emang Masya Allah ya maksudnya menghajar dari rumah ke rumah dulu dari ruang lingkup kecil lahirnya beliau di apa dengan tingkatan walinya gitu dengan karumah-karumah yang beliau bisa terus tiba-tiba ada di apa namanya dimakamkan di jeruk purut ini ya Alhamdulillah maksudnya kalau orang yang bilang cuman jeruk purut taunya cuman pastor Rupala Buntung doang ternyata ada satu makam wali Allah di sini silakan kamu zari ya dan memang benar kata Habib beliau itu orangnya sangat sederhana sekali sangat bener-bener merakyat padahal ilmunya Masya Allah tinggi banget gitu loh cuman itulah kita belajar dari beliau ini tapi tadi juga pas TV ini interaksi tuh di atas tuh gerudak geruduk gerudak geruduk nggak tahu ya sekali karena banyak banget dia mau masuk cuman kan nanti kita sampai-sampai-sampai mau berapa mau berjambung disini banyak banget yang mau masuk cuman tapi ada juga nih salah satu yang santer juga di jeruk purut nanti kita kesana oke oke langsung aja ya kita kesana ya oke kita tutup dulu mungkin Habib ya kita doa dulu bareng-bareng Allah SWT Cina Muhammad Cina Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum ya kucingnya masuk bib oke aku disini juga ngerasain kayak ada hawa lain ya ada tarikan gitu loh dari sudut sana itu emang ada apaan sih bib situ kok kayak rasanya tuh besar banget dari tadi aku di dalam tuh sebenarnya udah udah ngerasain kayak ada tarikan tuh bib sebenarnya ya di sebelah sini ada saat yang santer lah orang-orang biasa santer yang terkenal angker itu pont ringan pont ringan besar lah dua gitu nah disitu juga kalau kalau yang penglihatan saya itu gerbang tadi ada tuh bib emang banyak pasti banyak ya barusan lewat tadi juga ada disitu ada ya yuk bib penasaran bib kita kesana yuk oke yuk jadi ini sama ini sebenarnya jadi dua gitu yang angker disini jadi orang bilang ini bilang apa gerbang lah gerbang 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 menuju dunia lain gitu iya memang kalau saya lihat memang bener habib bilang gerbang dan saya lihat memang ada kerajaan disini bib ini kucing ikut 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 aja lagi gak yang jaga mau jaga ya mau jaga kita kayaknya nih sobat kubis nih kucing nih dan memang kalau kita di sini di sini di sini sayang di sini sayang nah dia mau ikut juga dia mau kenalnya sama sobat-sobat kubis nih dia mau ngasih tahu ada apa disini nah nah jadi kalau memang kalau yang saya rasain disini bib memang ini ada sebuah kalau misalnya teman-teman disini yang udah pernah kesini nih sobat kubis silahkan komen kita akan ngerasain ada suatu frekuensi ya ada gelembung yang ngebatasin kita jadi kalau kayak masuk tuh kayak kayak gitu bib kalau yang saya rasain tuh kayak gitu dan ini tebel banget apa untuk apa namanya untuk gerbang itu tebel banget bib iya memang agak nyesek juga sih iya kan terus kepala itu berat kepala berat jadi jadi memang yang terkenal yang terkenal disini juga ada satu sosok yang jaga hmm apa ada apa aja ular kalau yang habib lihat ya tadi siapa tuh yang ngomongin ular tuh ya teman kita tadi ada bib ngomongin ular ternyata disini ada ular sobat kubis iya jadi dan saya juga ngerasain sesek habib juga ngerasain sesek ya nah apa lagi yang habib lihat ya dia memang beda ularnya gimana kalau menurut habib ular besar sebesar dia diameternya sebesar pohon ini gitu loh cuman panjangnya mungkin dari tadi gerbang masuk PPU sampai sini gitu loh jadi besar banget gitu ularnya sih kalau bilang ratunya ya ratunya disini gitu emang beda ya apa namanya aura yang tadi kita di makam wali Allah sama disini jadi kalau yang di makam wali itu auranya kuat cuman soft enak gitu kalau ini kayak benturan kayak mau coba untuk apa ya ngebenturin cuman bukan gak bisa ya cuman dia juga ngeliat-ngeliat nih maksudnya jaga-jaga juga gitu takutnya dia salah benturan gitu kan sama-sama sama-sama kayak saling ini siapa sih kayak gitu ini banyak kok sosoknya juga hadir ularnya juga hadir apa kita mau manggil apa namanya warga sini gitu untuk tahu cerita-cerita ini 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 ada satu interaksi ke TV ini jadi TV ini Kidung jadi Kidung itu apa namanya ibar kata satu seperti zikir lah nah ini TV ini lagi Kidung untuk berinteraksi sama yang ada disini gitu terima kasih terima kasih terima kasih ah siapa Boleh tahu siapa kita disini ingin mengedukasi salah satunya apa namanya ke sobat-sobat kumis Jadi ada satu interaksi dari TV ini ikutin 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 aja kenapa ada apa disitu ada apa disini susah beses ini soalnya oh ada keris nanti kita ambil kalau ada izin kita ambil mahkota oh keris ular ya apa ngapain disini kita cuma disini cuma mau kasih tahu edukasi katanya disini terkenal angker apa yang angker makanya kita ada edukasi disini ingin tahu aja ngomongin ini dengan siapa kibongkok 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 yang jaga sini atau bagaimana kibongkok enggak 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 suka begituan disini patok patok dari yang jaga disini wilayah disini patok disini kalau jadi patok jadi patok biar jaga semua harga disini seharusnya dulu disini mau dihancuri di jaga disini patok di jaga disini patok biar gak gampang masuk di sini banyak yang lihat jahat disini banyak seperti banyak mau nyeh Yogi, Yogi Tadang kesini minta-minta Ngapain Banyak disini Dia nganyendengin api Macem-macem Macem manusia disini Mau apa Ada disini Cuma mau Masih edukasi aja Angker gue yang buat Bukan HP dibuat-buat Ada macem-macem Mau ngapain Kenapa? Gerbang Gerbang Piharaan gue Maneh Piharaan gue Apa piaraannya? Ini Si Belang Si Belang? Ada keris disini Banyak yang mau Ngambil disini Kerisnya Kalau lo mau Lo kalahin dulu yang ada disana Apa tuh? Yang tadi lo lihat Kita gak bermaksud untuk apa-apa Kita cuma mau edukasi aja Ke sobat-sobat kumis Bahwa disini tuh Katanya kan Santernya Penjaganya di pohon ini tuh Ular 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 tuh Ular 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 Ini apaan lagi Ini terang-terang Lampu Ini zaman dulu Ada lampu Petromak Petromak Lucu Jangan takut disini ah tapi gua pulang yaudah Assalamualaikum siati kenapa teh jadi disitu tuh ada keris sobat kumis dan kerisnya itu tuh memang dari makota ular itu nah ular itu tuh mengkendaraannya si tadi ki bongkok tadi jadi piara aneh lah apa sih kalau itu tuh kayak kendaraan ya gitu kayak panglimanya lah itu memang yang lebih nguasain itu disini itu cuman memang kalau Aki tuh khususnya disini jadi banyak banget yang dateng kesini tuh berburu tuh kayak hal itu ya mau dapetin itu mau makota keris tadi mau dapetin itu jadi memang untuk tuh apa kedikjayaan kedikjayaan tuh untuk kebal tuh gimana bib kedikjayaan itu ilmu yang bisa panjang umur ngapain panjang umur enggak mati-mati betah banget di dunia ya bib nah jadi emang ini bener gerbang sobat kumis jadi gerbangnya disini gelembungnya disini jadi memang pesannya tuh gak suka jadi ternyata tuh banyak yang kayak betapa-betapa gitu bib yang malam-malam dateng kesini jadi bukan fokusnya untuk ziaro atau apa jadi ada disini yang berburu-buru kayak gitu banyak banget bib jadi tadi kita dikasih tau posisinya disitu cuman kan itu dia sobat kumis kadang tuh apa yang dilihat kalau kita dalam hal kayak gini tuh bisa jadi ujian buat kita gitu loh jadi jangan langsung semerta-merta oh ini dikasih nih buat kita enggak gitu juga bisa juga tuh ujian buat kita gitu jadi kalau bisa kalau kita lagi di kondisi kayak gini nggak bisa diambil gitu loh jadi enggak enggak buat apa gitu faedahnya buat apa karena berat juga untuk kita gitu jadi gimana kalau kita langsung tanya nih ke warga tadi kayaknya saya lihat ada warga disitu kita juga perlu tau nih selain tempat disini yang yang apa yang angker mana lagi gitu itu kayaknya ada penduduk setempat kan kita coba tanya lagi aja apalagi sih tempat yang angker disini dan coba kita tanya lagi siapa tau ada cerita-cerita lain yang tadi setelah kita dapetin siap boleh tuh mas mas maaf mas silahkan mas silahkan silahkan mas ya ya waduh assalamualaikum mas walaikum iya tadi saya lihat mas kan lagi jalan-jalan disini dan saya pikir mas pasti warga disini dong ya nah kan eh banyak nih cerita-cerita dari luar ataupun cerita-cerita dari ya lingkungan-lingkungan dekat disini bahwa eh disini tuh ada tempat pohon besar dan konon katanya angker mas itu gimana ceritanya tuh mas ya memang banyak berita yang beredar ya mengenai makam jeruk burut ini memang sampai eh dari daerah jawa pun sampai sampai kemari oh dan satu juga disini ada makam wali eh 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 dia sering untuk dijarahi eh dari penjara-penjara khususnya yang ada di pulau jawa eh sering untuk dijarah kesini dan biasa setiap malam jumat eh banyak yang ada diara kesini rame ya rame rame di satu sisi lagi dari keangkeran tpu jerukur ini memang salah satunya yang saat kita berada ini hmm yang angker disini nih ya ya eh tadi kita minta tanya aja belum tanya namanya mas namanya siapa mas saya maun teh oh mas maun ini namanya siapa sajir sajir kayak nama india ya sajir ya pp ada keturunan indiannya sajir 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 nah jadi gimana nih bang maun bang maun aja deh bang maun yang pernah terjadi ini yang pernah bang maun denger apaan sih ada apa ada orang kesurupan kah atau emang ada orang karena tadi kan pas tadi saya coba untuk dialog dengan penunggu disini ternyata suka banyak yang pengen nyari sesuatu di pohon ini bang maun bener gak atau gimana bang maun mungkin punya cerita sendiri kalau cerita itu yang saya dapat yang saya ketahui memang bener adanya banyak dari kalangan orang-orang yang lebih cenderung kesifat kebatinan ya untuk menguak misteri yang ada disini itu ada sejenis pusaka disitu sejenis resi ya kalau dibilang itu seperti keris beneran keris wati bener dan sampai saat ini tentu ada bisa orang untuk mengambil oh karena tadi dibilang kata si Ag itu patok patok kalau mungkin orang yang secara batin melihat ini sebagai portalnya dan ada juga sumur yang terkenal angker juga disini yang dimana sumur tersebut dihuni oleh bangsa jin dari golongan ular berarti bener tadi dong yang ular itu oh sumurnya di dekat sini sekitar sini enggak jauh enggak jauh dari sini di daerah mana bang agak bawah dikit agak 10 meter ya mau kita kesana enggak ya susah enggak kira-kira bang kalau untuk saat ini mungkin karena tempatnya juga belum buat kita kesana karena malam ya agak sulit oh gitu ya tapi masih di wilayah jeruk burut ini masih aktif sumurnya iya masih masih aktif dan dua juga ini yang sering terjadi itu dari jawara-jawara yang benar jawara-jawara betawi yang dimakamkan disini juga banyak hmm benar kalau orang betawi bilang ngkong-ngkong ngkong kita deh disitu yang ngejaga sebelum ini benar berarti jaman penjajah ngkong-ngkong kita nih yang menjaga wilayah ini itu dia tadi termasuk yang masuk katanya ngkong ngkong siapa bib kibongko kibongko kita hampir logatif tadi kayak mandra ya betawi jadi betawi berupa banget gitu dan emang logatif kental banget dan beliau bilang beliau memang jaga sini emang dari jaman penjajahan dulu gitu makanya dibilang patok ya betul kalau Mas Saji sendiri Saji ya benar ya kalau Mas Saji sendiri ini ada cerita lain nggak atau gimana yang Mas Saji tahu nih tentang jeruk purut gitu loh kalau kalau ya mungkin tadi sebelumnya sudah diteritain sama pemahun ya ada juga suaranya mohon maaf agak digedain Mas Saji ini agak pemalukannya ya beberapa di sini juga sering kita dengar juga ada kayak yang sering lihat tuh pastur kepala buntung terus juga ada kayak ziluman macan dan iya betul ada sini ada pacan ada juga yang kayak tinggi besar mungkin nih kalau kita bilang tuh kayak kalau orang awan mungkin kayak kingkong tinggi besar kayak semacam gendruo tapi gendruo apa bukan kayak gendruo tapi bukan gendruo iya betul ada emang semacam gendruo atau bukan gendruo banyak sih di sini di daerah Jurpurut ini karena ini kan makam umum ya makam umum jadi tempat ini memang terkenal hanker juga jadi emang emang terkenal ya iya karena kan di sini juga di samping bukan cuma makam wali doang orang di sini bukan nyari makam wali rata-rata yaitu ada nyari buat sakti ya buat perempuan buat gaya yang dunia-dunia gitu buat perempuan maksudnya ngapain nyari perempuan di sini? bukan dari ajian-ajian buat pelet oh kalau pulang dari sini dapatnya kayak Rosalinda ening ya sobat gue miss ya insya Allah tapi emang emang yang santernya di sini ya iya cuma ada lagi nggak? kita coba jalan ke sana coba yuk mana gitu yang titik bang maun apa gitu kalau untuk sentralnya portalnya tempat di sini hmm tempat di sini tempat di sini tempat di sini mesejnya ada yang dateng nih siap ini ini yang tadi saya bilang ini yang dibilang jawara-jawara emang tadi ada energi ya seperti sifat dari amarah Jadi kedatangan ini kalau yang lain mungkin sudah welcome Tapi ini jawara ini karena sifat dia nantang Jawara itu kan tidak terkalahkan Jadi kita datang di sini, seakan-akan kita menantang Bilang Mbak Maun, yang datang bukan jawara, jawari Jaman Mungkin Mas Haji ada interaksi Kok ini tiba-tiba kenapa si Mas Haji-nya? Assalamualaikum Aneh Sami Bin Mustafa al-atas Dengan siapa? Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu dengan siapa? Kijambrong Maafin Kijambrong, kita di sini tidak bermaksud apa-apa Di sini kita cuma untuk mengedukasi Bahwa tempat ini kan banyak orang-orang yang nyari Ya pusaka Terus nyari ilmu-ilmu seperti itulah Ibar kata hampir-hampir menduakan Allah Ta'ala gitu loh Banyak Banyak di sini ya? Banyak Nah Kijambrong ini di sini itu penjaga atau apa? Gue gangguin mereka Biar mereka gak musik sama aku Oh jadi yang gangguin Oh jadi yang gangguin Sengaja Gini? Oh gangguin Mereka gak menyembah Selain Allah Kijambrong biasanya gangguinnya itu gimana Ki? Aki masuk ke dia atau menyerupai sesuatu Ki? Banyak Kenapa seorang anak buah? Suruh siapa? Bawa saja Penang bangun Bawa saja Penyuruh anak buah Untuk ngerjain orang-orang yang Yang Bara kata mintanya jelek lah di sini ya? Iya bawa saja Oh bawa saja Ki Jambrong Ki Jambrong udah lama berarti ya? Ada yang mau disampaikan Ki? Untuk Sobat Kumis atau Untuk kita yang ada di sini? Satu Semua Jadi manusia yang baik Yang taat sama Allah Jadi pesan dari Ki Jambrong yang pertama Taat sama Allah Jangan mau dibohongin sama setan Jangan mau dibohongin sama setan Jangan Jangan mau diajak ke neraka Banyak iblis di sini Banyak siluman Oh banyak siluman Siluman di sini yang paling berbahaya siapa Ki? Banyak siluman Banyak siluman belakang Siluman belakang Oh banyak-banyak siluman di sini ya? Banyak Kita bisa berubah Bisa keluar wujud Bisa berubah Sesuai dengan kata mereka Untuk menggabung Sial Untuk menghancur mereka Tidak hati Mereka Buas nanti Tidak berubah-ubah Biar mereka tak akut Di sini Biar mereka gak jadi nombor Berarti Ki Jambrong baik juga ya? Iya Untuk jaga daerah sini Berarti Bip Ada lagi Ki pesan Untuk kita Siap InsyaAllah Siap InsyaAllah Doain kita semua biar selamat ya Siap Siap InsyaAllah 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 kita bakal lakuin Terima kasih Ki Sudah Doain kita juga Biar kita selamat Dunia akhirat Ya Sudah Masa Jangan tidur di situ Nanti Tidak tunggu InsyaAllah Jadi itu sebuah satu jawara disini, Ki Jamrong, Ki Bongkok, jadi memang beliau-beliau ini dari zaman dulunya ya, menjaga di daerah sini, makanya dibilang tadi patok gitu ya. Memang berarti benar ya, banyak banget yang datang kesini dengan tujuan duniawi ya Bang Maun ya. Tadi emang di hitar sini pun banyak sekelebatan, terus pas tadi juga ada interaksi, kalau dari ibarat kata budaya Jawa ya, toke itu kan isyarat. Tadi toke saya hitung, biasanya kalau yang bagus itu ganjil, tapi ini genap. Biasanya kalau ganjil itu nggak ada sosok satu yang ganggu, tapi kalau genap itu biasanya ada satu sosok yang emang ganggu gitu. Tadi genap tuh, enam. Mau ganggu deh ya? Mau ganggu, mungkin salah satu itu, soalnya dari tadi juga nggak ada suara toke, pas kita kemari tiba-tiba toke itu bunyi gitu loh, pas gini. Banyaklah kayak anak-anak, jadi itulah jaduk budaya. Jadi ternyata bukan hanya kisah pastur kepala buntung, ada kisah juga yang menarik, ada kita ketemu tadi makam wali Allah, dan Masya Allah tadi sahabat-sahabat bumis sudah merasakan bagaimana suasananya, walaupun yang berada di lokasi kita di sini gitu ya, tapi setidaknya mungkin merasakan. Dan tadi juga kita sudah ke pohon besar yang angker, dan ternyata ya sebenarnya keangkeran itu yang menciptakan kita sendiri. Karena dari hawa nafsu manusia itu sendiri yang akan mengakibatkan timbulah setan-setan di sekeliling sini gitu. Nah sebenarnya beliau-beliau sebenarnya baik bib, ngejaga, ngejaga namanya patok, patok itu pasti ngejaga di wilayah sini gitu. Nah pesen-pesen Nabi dari segi agama ya, dengan udah kita lalui nih bib, dari kita Jaro, sampai kita nemuin hal-hal lain tadi, terus Kang Saji, eh Kang Saji bener? Kang Saji. Kang Saji, nah pesen-pesen agama, pesen moralnya apa bib? Iya sebenarnya, satu, jangan pernah kena di budaya setan. Nah setan ini kan bisa masuk ke dalam makhluk yang namanya jin juga, bisa masuk ke dalam kita semua manusia. Jadi jangan sampai hawa nafsu itu kita kena, sampai ke tempat-tempat seperti ini, meminta yang gak benar tadi Ki Jambrong sendiri bilang kan, apa gitu. Makanya kalau dalam agama ya tetap pegang satu akidah, pegang satu keyakinan bahwa insya Allah kita dalam kehidupan keberkahan. Jadi seperti itu, jangan minta selain Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya seperti itu ya BPA. Jadi dari hikmah malam ini tadi udah Habib sampaikan dan semoga sobat-sobat kunis bisa ambil baiknya, yang gak baiknya silahkan dibuang, ambil hikmahnya. Karena ya namanya manusia itu tempat kesalahan, jadi kalau kita berempat ada salah kata, salah ucap, ataupun salah-salah lainnya kita mohon maaf nih. BPA, sahabat-sahabat kunis, kita tunggu lokasi-lokasi mana aja yang menurut kalian kita datangin. Dan tentunya lokasi-lokasi itu ada sejarahnya, entah mau sejarah Nusantara, ataupun sejarah Islam, kita bebas. Tulis di komen sebanyak-banyaknya dan nanti yang menurut kita menarik, kita akan coba koleksi tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya dengan Feni Rama. Habib Muhammad Tafal Syami, Alatos. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.